Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk semuanya Berjumpa kembali di channel Inspirasi Yodiak Dan untuk kesempatan video kali ini saya membuat tentang nasib asmara untuk Yodiak Libra Dan sebelum saya mulai, bacaan saya ini bisa resonate ataupun tidak resonate Tergantung energi kamu masing-masing karena ini general reading, energi umum, energi semua orang Dan jika menurut kamu bacaan saya ini tidak cocok dengan kamu, berarti ini energi bukan energi kamu Anggap saja ini sebagai hiburan karena ini hanya sebatas prediksi Buang segi negatifnya, ambil segi positifnya agar kita bisa termotivasi Oke, langsung saja kita mulai ya tentang nasib asmara Yodiak Libra Selamat menikmati 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 Kamu mungkin terkadang masih suka teringat dengan dia ya. Masih suka teringat dengan dia. Tetapi di sisi lain pun, si dia pun sebenarnya dia juga suka ingat dengan kamu. Dia masih suka membayangkan dengan kamu. Dia melihat kamu jauh ya. Dia selalu mencari informasi tentang kamu, tentang kabar kamu, ataupun bisa kamu sendiri yang terkadang kamu ini selalu mencari informasi tentang si dia. Kamu selalu kepoin dia. Kamu ingin tahu kabar dia ya. Dan kamu ingin tahu bagaimana dia sekarang. Nah, karena sebenarnya kamu dan dia ini sebenarnya sama-sama masih terkoneksi. Karena mungkin kalian masih sama-sama membawa ego, memelihara ego masing-masing. Itulah yang menyulitkan kamu dan dia untuk bisa kembali. Tetapi mungkin di sisi lain, untuk saat ini beberapa libra, kamu ini sudah merasa lelah. Kamu sudah merasa capek atas hubungan asmara yang sedang kamu jalani. Karena terlalu banyaknya masalah-masalah di dalam hubungan asmara kamu. Sehingga membuat hati dan pikiran kamu ini kacau. Terkadang kamu pun terlintas di benak hati dan pikiran kamu. Kamu tidak ingin menjalin hubungan asmara kembali. Karena kamu sudah terlalu lelah dengan hubungan-hubungan yang sudah kamu jalani sebelumnya. Maka sangat disarankan di saat kamu dihadapkan dalam suatu masalah. Jangan sampai kamu menggunakan hati dan pikiran yang lagi kacau. Ataupun tidak tenang. Karena itu justru akan merusak semuanya. Ataupun justru di saat kamu dihadapkan di dalam suatu pilihan. Jika hati dan pikiran kamu kacau. Pilihan yang kamu pilih itu terkadang bisa membuat kamu kecewa. Karena kamu menggunakan hati dan pikiran yang lagi kacau. Jadi terkadang kamu bisa menyesal atas pilihan yang kamu pilih. Nah, di sisi lain cobalah kamu introveksi dulu. Cobalah introveksi agar kedepannya kamu ini bisa menjalani suatu hubungan yang tidak sama seperti sebelumnya. Agar kamu bisa belajar dari atas hubungan yang sudah kamu jalani sebelumnya. Nah, ya. Dan bisa jadi untuk kedepannya ya. Ini di dalam suatu pilihan. Mungkin dari beberapa libra yang lagi single. Kamu akan menemukan pasangan. Kamu akan menemukan pasangan. Di dalam hubungan kamu. Karena mungkin kamu sudah introveksi diri. Kamu sudah memperbaiki diri. Dan kemudian kamu bertemu dengan seseorang. Dan kamu menjalin hubungan dengan dia. Ini kemungkinan insya Allah dalam hubungan kamu ini akan dipenuhi dengan sukacita. Nah, keceriaan dan kebahagiaan. Karena kamu sendiri pun sudah lebih dewasa dalam menghadapi situasi di dalam hubungan asmara. Jadi, kamu harus mempunyai kebijaksanaan dan ketenangan hati dan pikiran ya. Agar apa yang kamu pilih di dalam hubungan kamu. Ataupun pilihan atas hubungan kamu itu justru tidak membuat kamu menyesal. Karena mungkin dari beberapa libra. Nah, sebenarnya kamu ini masih suka sering juga merindukan dia. Kamu terkadang masih suka teringat dengan dia. Sebenarnya kalian ini masih sama-sama saling merindukan. Antara kamu dengan si dia yang mungkin sudah tidak ada koneksi. Antara kamu dengan dia, kamu sudah tidak terkomunikasi. Sudah lama putus hubungan, komunikasi. Nah, tetapi di sisi lain sebenarnya kamu ini masih sering. Masih suka teringat dengan dia. Masih suka merindukan dia. Dan di sisi lain pun sebenarnya dia ini juga suka merindukanmu. Dia masih sayang sebenarnya. Dia merindukan kamu. Dan sebenarnya antara kamu dengan dia, kamu ini masih terkoneksi satu sama lain. Masih terkoneksi sebenarnya satu sama lain terkadang. Nah, terkadang apa yang kamu alami itu terkadang bisa dirasakan oleh si dia. Dan si dia pun jika dia mengalami suatu hal, terkadang kamu pun bisa merasakannya. Nah, karena sebenarnya kalian ini masih sama-sama terkoneksi. Nah, dan cobalah kamu ini. Kamu ini sangat perlu, sangat perlu nasihat, sangat perlu saran dari orang-orang di sekitar kamu. Agar kamu mempunyai pertimbangan atas apa pilihan kamu, atas apa yang akan kamu lakukan di dalam hubungan kamu ke depannya. Nah, kamu memang butuh komunikasi, kamu butuh nasihat, kamu butuh saran dari orang-orang di sekitar kamu yang peduli dengan kamu. Atas hubungan kamu. Karena terkadang, terkadang tidak semua kesalahan itu terjadi karena ulah mantan kita. Tapi, terkadang tanpa kita sadari ada beberapa hal yang kesalahan itu terjadi karena diri kita sendiri. Nah, maka dari itu sangat perlu disarankan, cobalah kita intropeksi diri. Cobalah kita ini melihat jauh ke dalam diri kita sendiri. Apakah ada yang salah dan apakah ada yang kurang di dalam diri kita. Agar kita ini lebih bisa fokus dan mantap untuk menjalani hubungan asmara kita ke depannya. Agar kita tidak masuk ke lubang yang sama seperti apa yang sudah kita lalui dalam hubungan asmara kita di masa lalu. Pack of cup. Pack of cup. Nah, kan mungkin dari beberapa kamu. Nah, ya. Ini bisa jadi. Bisa jadi. Ini tapi waktunya agak lama sih. Ini tergantung bagaimana usaha kamu dengan si dia. Karena di antara kamu dan dia ini memang masih sama-sama saling mencintai. Masih sama-sama ada koneksi antara kamu dengan dia. Nah, ini tergantung bagaimana kamu. Bagaimana kamu menikapi. Dan bagaimana dia menikapinya. Jika kalian tidak terpengaruh dengan ego masing-masing. Kalian ini bisa saja bersatu. Kalian bisa saja kembali bersama. Karena dari beberapa libra kamu ini akan kembali bersama dengan seseorang yang ada di masa lalu kamu. Karena mungkin, ya. Karena mungkin dari beberapa kamu. Kamu ini sudah ada anak. Nah, kamu sudah berkeluarga dengan si dia. Nah, atau karena adanya anak itulah. Yang sehingga membuat kamu dan dia bisa kembali lagi. Karena sebenarnya juga antara kamu dan dia ini masih sama-sama terkoneksi. Masih sama-sama mempunyai rasa sayang dan cinta yang sama satu sama lain. Nah, jadi kemungkinan besar ini kalian bisa kembali bersama. Dan mungkin dari beberapa libra juga yang sudah berkeluarga. Mungkin kamu yang sedang menunggu-nunggu tentang hadirnya seorang anak. Ataupun seorang bayi. Nah, ini bisa saja. Ini akan ada kelahiran. Akan ada kelahiran. Kelahiran seorang bayi, seorang anak. Yang melengkapi kebahagiaan di dalam rumah tangga kamu. Hadirnya anak, hadirnya bayi. Inilah yang akan melengkapi kebahagiaan keluarga kamu. Nah, yang terpenting di setiap situasi apapun gunakanlah kebijaksanaan. Ya, antara kamu dengan dia. Yang penting di dalam suatu hubungan itu. Kalian ini harus bisa menurunkan keegoisan masing-masing. Harus bisa meredamkan amarah satu sama lain. Saling-saling sama-sama support. Saling sama-sama memberi saranlah satu sama lain. Agar hubungan ini tetap terjalin penuh dengan sukacita. Terlebih, jika memang sudah dikarunia seorang anak. Maka kalian harus lebih bisa berpikir secara bedewasa. Harus lebih bisa mengontrol emosi. Harus bisa lebih mengontrol keegoisan satu sama lain. Dan untuk beberapa libra yang masih single juga. Ini bisa jadi sebenarnya ini ada seseorang yang dia ini naksir kamu. Ya, ataupun ada beberapa orang yang memang dia ini naksir kamu. Ada dua orang bisa jadi. Dia ini naksir kamu. Ya, dia naksir kamu. Dia ingin menjalin hubungan dengan kamu. Tetapi di sisi lain, kamu ini sudah merasa lelah dengan hubungan asmara. Nah, sehingga itulah yang membuat kamu ini cuek lah. Enggak membuat kamu cuek dengan hubungan asmara. Kamu tidak mempedulikan orang-orang yang sebenarnya naksir kamu. Karena kamu masih trauma, takut, ataupun karena kamu memang sudah lelah atas hubungan-hubungan yang sudah kamu jalani di masa lalu. Yang mungkin selalu putus, selalu berantakan hubungan yang kamu jalani. Karena sehingga membuat kamu ini merasa lelah. Kamu merasa lelah, merasa capek atas hubungan yang kamu jalani. Itulah yang membuat kamu mungkin dari beberapa libra untuk saat ini kamu ini masih ingin sendiri. Kamu masih ingin sendiri. Kamu masih ingin sendiri tidak mempedulikan mereka-mereka yang naksir kamu. Yang peduli dengan kamu. Karena kamu memang sudah merasa capek. Kamu memang butuh untuk intropeksi diri. Kamu memang butuh untuk menyendiri. Gunanya untuk memperbaiki diri. Agar kita ini lebih baik dari sebelumnya. Justic. Nah, ini disarankan di setiap apapun yang dihadapkan kepada kamu. Terlebih di dalam hubungan asmara. Kamu itu harus lebih mengutamakan kebijaksanaan dan ketenangan hati dan ketenangan pikiran. Agar situasi yang dihadapkan kepada kamu itu tidak semakin berantakan. Agar kamu bisa menemukan jalan keluar yang lebih baik atas apa yang dihadapkan kepada kamu. Oke, Libra. Jangan lupa. Justic ini adalah energi kamu sendiri, Libra. Bahwa sangat disarankan untuk kamu atas apapun yang dihadapkan kepada kamu. Gunakanlah ketenangan hati, ketenangan pikiran, kebijaksanaan. Agar pilihan yang kamu pilih, agar apa yang kamu lakukan itu justru tidak membuat kamu menyesal. Oke. Di setiap apapun yang dihadapkan kepada kamu, gunakanlah menilailah sesuatu itu dari sudut pandang yang perbeda. Agar apa? Agar kamu mempunyai pertimbangan atas apapun penilaian kamu. Jika kamu biasanya melihat dari sudut pandang A, nah cobalah kamu melihat dari sudut pandang B. Agar kamu mempunyai pertimbangan. Agar apapun yang akan kamu pilih, apapun yang akan kamu lakukan, itu kamu mempunyai pertimbangan. Agar kamu tidak salah langkah. Agar kamu tidak semakin jatuh atas apa yang akan kamu lakukan. Ya. Dan cobalah kamu ini fokus dalam satu hal dulu. Fokus-fokus dan konsentrasilah kamu pada satu hal dulu. Janganlah kamu ini terlalu banyak keinginan yang ingin kamu dapatkan secara bersama-sama. Karena itu hasilnya justru tidak akan baik. Ataupun tidak akan maksimal. Ataupun justru kegagalan yang akan kamu dapatkan. Ataupun justru kamu tidak akan mendapatkan semuanya. Sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Karena kamu memang terlalu banyak keinginan. Banyak mimpi, banyak keinginan yang ingin kamu dapatkan secara bersama-sama. Boleh. Boleh sekali. Jika seseorang mempunyai banyak keinginan, banyak mimpi, itu sangat boleh. Tetapi kita harus pintar-pintar dalam mencapainya. Jadi fokus dan konsentrasilah mana kepentingan yang harus kamu utamakan terlebih dahulu. Mana keinginan, mana mimpi kamu yang harus kamu utamakan terlebih dahulu. Setelah satu keinginan, satu mimpi itu bisa selesai. Baru keinginan-keinginan yang lainnya, yang baru kamu lakukan. Jadi jangan sampai kamu berpikir untuk bisa mendapatkan semua secara bersama-sama. Karena itu justru akan, tidak akan maksimal. Ataupun justru kamu tidak akan mendapatkan semuanya. Justru semua akan sia-sia. Jadi cobalah kamu konsentrasi dan fokus atas satu keinginan, satu target terlebih dahulu. Yang kamu lakukan setelah satu target selesai, setelah satu keinginan selesai, baru keinginan-keinginan lainnya. Di dalam keuangan, insya Allah ke depannya pun, ini hubungan asmara kamu akan membaik. Keuangan pun akan membaik. Dan kehidupan segi kehidupan asmara kamu akan membaik. Selagi kamu menggunakan kebijaksanaan, ketenangan hati, dan selalu mempunyai pertimbangan. Dan selalu menilai sesuatu itu dari sudut pandang yang berbeda, mempunyai pertimbangan. Nah, insya Allah hubungan asmara kamu untuk ke depannya akan lebih baik dari sebelumnya. Kamu akan menemukan hari-hari yang penuh sukacita, kebahagiaan di dalam hubungan kamu. Jadi cobalah kamu belajar introveksi atas apa yang sudah kamu lalui di masa lalu. Itu sangat penting. Nah, jangan sampai kamu merasa hancur. Jangan sampai kamu merasa putus asa atas apa yang kamu alami saat ini. Jangan sampai. Jangan sampai. Karena kamu ini harus tetap semangat. Kamu harus bangkit kembali. Kamu harus bisa bangkit dan menata kembali semuanya yang sudah hancur, yang sudah jatuh. Itu kamu harus bisa bangkit kembali. Kamu harus bisa memperbaiki semuanya kembali. Karena kartu fifth of cup ini, meski ada beberapa, ada beberapa yang rusak. Dan kamu terlalu fokus dengan hal-hal yang rusak ini, yang membuat kamu kecewa, yang membuat kamu sakit hati. Inilah, kamu terlalu fokus dengan hal-hal ini. Sehingga kamu tidak menyadari bahwa, kamu tidak menyadari bahwa sesungguhnya masih ada beberapa yang bisa membuat kamu ini lebih baik. Kamu harus menyadari bahwa ada beberapa yang bisa membuat kamu bahagia, membuat kamu tersenyum. Jadi, jangan kamu ini terlalu fokus atas apa yang kamu hadapi saat ini. Cobalah kamu ini, janganlah kamu terlalu fokus atas apa yang kamu hadapi saat ini. Jadi, maksudnya ya, jangan kamu terlalu fokus. Karena di sini, ini bergambar seseorang, dia ini terlalu fokus atas apa yang sudah hancur dihadapannya. Dia terlalu sedih, dia terlalu kecewa, sehingga dia tidak menyadari bahwa sebenarnya di dekat dia ini masih ada dua cawan yang masih utuh untuk dia. Yang mampu memperbaiki apa yang sudah hancur. Jadi, kamu harus bisa menyadari. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat dan berguna untuk kamu. Ambil segi positifnya, buang segi negatifnya, agar kita bisa wasparah dan berhati-hati atas apapun tindakan kita. Semoga video ini bisa bermanfaat. Semoga kita semua selalu bahagia. Jangan lupa tersenyum untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.